Tentang Undang-Undang Cipta Kerja bersama jajaran pemerintah dan para gubernur. Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat 11 klaster yang secara umum bersetujuan untuk melakukan reformasi struktural dan mempercepat transformasi ekonomi. Adapun klaster tersebut adalah urusan penyederhanaan perizinan, urusan persyaratan investasi, serta urusan kawasan ekonomi. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja Dengan jajaran beradaan merupakan tanpa kawasan. Dengan jajaran merupakan kompleks networks dari bahwa hidup dan non-hidup yang menolong, yang mempunyai pelbagai makanan, animals dan kulturas yang dikenal tanpa lain. Dengan jajaran merupakan servis yang menyayang, tautan dan air, menjaga orang lain dari masalah dan kemudian kembali. Pada tanpa penyedilan, serta umum berhubungan yang dikembali. At nearly 4,000 km long, the Trans-Papua Highway is part of a national plan to connect and serve the people of Tanah Papua. However, the highway also increases the risk that Papua's forests will be converted from intact to degraded ecosystems, with negative impacts on local communities, biodiversity, and carbon emissions. Studies show that the development that follows road expansion can lead to hotspots of deforestation. Setelah revisi Undang-Undang Otsus Nomor 21 Tahun 2001, yang kemudian perubahannya adalah Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021, itu secara sepihak oleh pemerintah pusat dan DPR RI itu sendiri. Tanpa melibatkan rakyat Papua melalui lembaga kultur orang ati Papua adalah MRP. Bayaran yang mahal, saya harus rubah pasal yang Pak Tomarudin kemarin bilang. Saya harus bisa meyakinkan untuk kewenangan provinsi ditarik ke pemerintah pusat. Tidak cuma lewat persetujuan DPRP dan MRP, bahkan gubernur. Bermainlah saya di situ seperti pancing ikan teragun. Rencana pembekanan Papua ini berawal dari ketika kita melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan otonomi khusus yang sudah berjalan 20 tahun. Dasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ketika itu. Evaluasi ini dipimpin oleh Bapak Nengkopul Hukam ketika itu, langsung Pak Makun MD juga dihadiri oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri PAN-RB, dan yang mewakili Kapolri, yang mewakili dari TNI, dan juga hadir dari KPK juga itu Pak Perli, dan Menteri Bapenas, Pak Suarso Monarfa. Ketika itu dilakukan evaluasi setelah penyelenggaraan otorwidara itu berjalan selama kurang lebih 20 tahun, hasil evaluasi itu disampaikan kesimpulannya oleh Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri, yang tadi kami sebutkan Undang Nomor 2 setelah dia disepulakan tahun 2021 tersebut. Kalau disemburkan penolakan, saya ada beberapa catatan, ada SK Gubernur dari Papua Barataya, Papua Barat, yang diumurkan bahwasannya provinsi Papua sudah di-SK-kan oleh Gubernur Papua Selatan, pembentukannya diinginkan oleh Pak Pagi, Merauke, Asmat, Papi, dan Bapak Tigul. Di daerah lain itu pemekaran masih dipending. Kenapa untuk Papua harus dipaksakan? Ini masalah teknis pemekaran atau ini adalah kepentingan politis? Jaga, sekali lagi jaga yang namanya investasi. Investasi yang sudah ada, investasi yang baru berproses, maupun investasi yang baru datang, jaga. Saya sudah titip juga ke Papori, Papoda yang tidak bisa menjaga sama. Diperingatkan, ganti. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat, apakah RUU tentang pembentukan Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua penggunaan dapat disetujui untuk disekam jadi undang-undang. Selanjutnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat ini adalah kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat ini adalah kembali kepada seluruh peserta sidang terhormat ini.